Shalom, selamat malam umat Tuhan dimanapun berada. Malam ini kita akan merenungkan satu kebenaran. Bahwa anak Allah yang maha tinggi mempunyai ciri khas, mempunyai tanda, yaitu pada perbuatannya, yaitu pada cara hidupnya, bagaimana ia berkebiasaan hidup. Tentu saja ini sangat kontras, kalau dibandingkan dengan bagaimana anak dunia hidup. Itulah sebabnya seseorang bisa dikenali, apakah ia anak Allah yang maha tinggi, ataukah anak dunia, yaitu dari tingkah lakunya, dari etika hidupnya, apakah yang dilakukannya itu sesuai dengan firman kebenaran, dengan kebenaran itu sendiri. Jika tidak, maka sebenarnya ia bukan anak Allah. sebab kalau kita mengaku kita adalah anak Allah, kalau kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita harus hidup seperti yang ia inginkan. Jangan sampai kita hanya beragama Kristen, tetapi tidak hidup seperti ia hidup. Inilah ciri kebenaran. Bukan hanya tinggal di dalam hati, atau hanya dipikirkan saja, tetapi akan selaras dalam setiap perbuatan. Itulah integritas. Anak Allah yang maha tinggi pasti memiliki integritas. Bagaimana ia harus hidup sesuai dengan firman yang ia dengar. Ini dibutuhkan keseriusan, sekaligus ketulusan dari kita semua. Untuk belajar benar-benar menjadi anak Allah. Bapak Ibu sekalian, saya percaya kebenaran ini sangat memberkati kita. Selamat beristirahat malam, selamat tidur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. selamat menikmati.